Saudara, beramal tak harus menunggu jadi orang sukses ataupun kaya. Di Surabaya ada seorang pedagang S. Cibuk yang dikenal warga cukup dermawan. Meski hanya berjualan S. Cibuk, ia ikhlas mengherhatiskan dagangannya kepada setiap anak yatim. Adalah Siswanto, pedagang S. Cibuk warga jalan Kedondong, Kidul, Surabaya. Meski hidup secara sederhana dengan berjualan jajanan S, namun usahanya patut kita teladani. Pria 42 tahun ini berdagang sambil beramal, yakni dengan menggeratiskan S. Cibuk dagangannya khusus untuk anak-anak yatim yang ingin menikmati S. Cibuk buatannya. Agar anak-anak mengetahui jika dagangannya gratis bagi anak-anak yatim, Siswanto mencantumkan pengumuman dagangannya gratis untuk anak yatim. Siswanto mengaku ia tak pernah rugi beramal untuk anak yatim. Bahkan dengan usahanya tersebut, dagangan Siswanto pun laris manis. Untuk harga setiap S. Cibuk buatannya, Siswanto mematok harga Rp. 1.000 atau Rp. 2.000. Sementara itu, S. Cibuknya juga memiliki varian rasa, mulai dari rasa coklat, susu, dan buah-buahan. Sosok sederhana dan dermawan ini ternyata juga seorang bekerja keras. Siswanto harus membesarkan dua orang anaknya yang masih duduk di bangkit kelas 2 SMA dan kelas 1 SD. Ya, mumpung saya masih hidup, sewaktu-waktu saya enggak ada. Barang yang, barang yang, barang yang itu enggak bisa dibawa. Amalan ini yang, yang bisa dibawa. Murni karena pengen amal ya Pak ya? Iya, mumpung sekarang zaman ini muda-muda itu banyak yang enggak ada. Enggak tua, enggak umur 30, 40. Meninggal. Meninggal. Selain itu, Siswanto dikenal cukup baik oleh para tetangga karena sifatnya yang dermawan. Para tetangga sangat mendukung upaya dari Siswanto yang menggratiskan dagangan bagi anak-anak yatim. Untuk tetangga menyambut baik enggak ini aksi dari Pak? Ya, sangat mendukung. Mendukung banget itu. Dengan ide-idenya Pak Wanto. Ya, sehari-harianya baik. Sementara itu, Siswanto sendiri sudah 9 tahun ini berjualan es cibuk dari sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Yudha Furi, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.